What's up school fans, welcome back to Time Out! Oleh Lebron James Waduh bang sayang banget nih Gak apa-apa, kita hari ini miss Karena memang gue juga sedang menikmati waktu gue bersama istri gue Sebelum besok gue balik nih ke LA Lalu juga balik ke Indonesia Tapi yang pasti gue mau update sedikit dengan hasil skornya Ini gamenya seru banget sih kayaknya Gue liat highlights-nya aja dari Ball Is Life dan juga dari Slam hari ini Dimana keceraih kayaknya kalah loh di final dari Corona Centennial Ini merupakan kekalahan pertamanya mereka season ini Mereka kalah dengan skor 80-72 Dimana ada Kylan Boswell Ini sophomore Tapi emang jago banget sih waktu gue nonton dia juga Waktu itu udah ada gue upload juga video kalo kalian mau cek Dia ini merupakan shooter sih Gue bener-bener masih muda, masih sophomore Masih kelas 10 berarti ya sekarang ini Tapi hari ini dia 24 poin 6x 3 poin shot Dan dia yang mendapatkan tugas berat Untuk penjaga amali Bailey hari ini Nah Ketau gue Kalian Boswell ini juga ada menerima Banyak sekali tawaran Soalnya dia juga main untuk Timnas ya Juniornya USA Dia itu sempet menerima kosa-kosa dari Stanford Dan juga dari UCLA Lalu juga seru banget sih liat highlightsnya Dia tadi seperti gue bilang Jaga Amari dan Amari Bailey pun hari ini Seperti biasa tidak mengecewakan 33 poin Seperti biasa menjadi top scorer Tapi paling mengejutkan untuk gue adalah Brownie Brownie main di game ini Padahal kemarin itu gue baru aja Lihat tweet Dimana ada beritanya Pelatihnya mengeluarkan statement Bahwa Brownie itu katanya belum siap Setelah kita tahu dia mengalami cedera MCL Tapi ternyata gue lumayan surprise sih Hari ini main Tapi sayangnya Gak ada statsnya Jadi gue gak bisa kasih tau Dia berapa poin Tapi kalau diliat dari highlights Jadi ada satu steal Lalu layup Sedangkan ada satu lagi Yang dia 3 poinnya agak bounce dulu Baru masuk bola Jadi at least 5 poin lah Brownie di game kali ini Tapi Next year Next season Gue excited banget Untuk bisa ngeliput high school basketball lagi Nanti di Amerika Semoga aja doain sih Ada rejeki Jadi bisa ke Amerika lagi Tahun depan Bulan April Spring itu sih gila sih Jadi pas lagi regular season Udah mau selesai Lalu udah mau masuk playoff Lalu juga ada finalnya kayak gini Kayaknya Hype-nya tahun depan akan gila banget Dimana Brownie akan jadi junior Lalu Mary Bailey akan jadi senior Lalu juga kita tahu Masih banyak sekali Pemain-pemain lainnya Sangat berbakat sekali So Yeah man I can't wait Hopefully Bisa nonton Because next season This high school basketball thing In the US Gonna be so lit Okay Next Ada announcement aja Kartu basket gue Udah nyampe hari ini di LA Jadi besok Mungkin malam gue usahain sih Langsung bikin kontennya Jadi bagi kalian yang tertarik Gue itu Akan buka blaster boxnya Contenders Walaupun Produknya B aja sih Tapi gue suka banget sih Dengan Design kartunya Dan hopefully Kita bisa dapet auto sih Walaupun katanya Kemana ada orang yang buka 30 box Contenders Hanya 2 Masalah boxnya Isinya auto Yang lainnya Memory Bilya Semua Tapi I'm still excited Walaupun gue udah agak turun sih Hyping untuk gue ya Gue udah agak mulai bosen Ngelatin konten kartu basket Bahannya We'll see nanti Apakah gue masih bisa Beli lagi atau enggak sih Kedepannya ya Dan ya Beberapa hari Gue ada sedikit Mau renting lah ya Tadi udah gue announce Di discord group gue Dimana gue bilang bahwa Ya hari ini Ada beberapa orang Tampaknya ketinggalan Untuk nonton Time out Gue sih merasa seneng Kalau ada orang yang nanyain gue Tentang basket Dan juga informasi Gue seneng banget I really appreciate all your questions I really appreciate all your DMs Tapi kadang-kadang kayak Aduh kalau harus repeat lagi Cerita lagi Itu kadang-kadang suka capek sendiri Jadi pastikan dong Kalian gak ketinggalan Kan masih banyak banget Yang nanyain statusnya Brand yang Jawa Aduh Kenapa gak main Pas lagi FIBA Asia Qualifier Minggu depan Lalu juga ada yang nanyain Itu siapa Marcus Bolden Nah ya Tepang udah kita bahas terus ya Kita sering banget bahas Di time out Dan juga waktu lagi live chat Jadi gue harapkan Kalian semua jangan ketinggalan Juga nonton Time outnya secara full Oke Itu openingnya Empat menit men Opening doang Tapi kita langsung masuk Sekarang ke comment of the day Dimana datangnya dari Dede Ankara Bruce Brown Look to the left And she's Katie Dan Bruce Brown Look to the right She's Kyrie Irving And Bruce Brown Say it's Bruce Brown time Kita tau kejadian ini Saat Bruce Brown itu Miss layup tangan kirinya So thank you so much Dede Ankara Gue tadi Sangat entertain sekali Sih saat baca komen ini So thank you so much Shout out to Dede And of course Shout out to everybody Yang udah meninggalkan komen juga Banyak banget Asli Banyak banget komen yang lucu-lucu Gue sampe pusing banget Milih satu Jadi thank you so much Semuanya untuk kreativitasnya Sudah menuliskan komen-komen Oh eh Kalau gitu lah Selain kita masuk ke time out hari ini Banyak sekali Yang kita akan bahas juga Yang pertama jelas Phoenix Suns Wah mereka meyakinkan sekali ya Langkahnya sekarang ini Mereka hanya butuh Satu langkah lagi Untuk masuk ke Western Conference Finals Setelah hari ini mengalahkan Dan Bernagis dengan Skosros 16 Seratus dua Unggul tiga nol Sekarang ini Phoenix Suns Dan menulis dua Man they're making it look so easy Against the Denver Nuggets ya Dan Phoenix Suns ini memang lagi on the roll Dimana mereka Sedang menang Enam kali secara beruntun Sejak mereka down 2-1 Dari Los Angeles Lakers The Suns backcourt Were amazing today Dimana Devin Booker 28 poin Chris Paul 27 poin Dan seperti biasa Di kuartal keempat Saat Phoenix Suns butuh Chris Paul Man he showed up Man dua kali Mid-range jump shot Untuk memastikan kemenangannya Phoenix Suns hari ini Dan memang Chris Paul ini selama seri sini Clutch banget sih Di kuartal keempat Dan kalau gue liat Statsnya ini Aduh luar biasa sekali Statsnya ya Dimana di kuartal keempat itu Dia nembaknya 12 Dari 13 Hampir 100% Dan total adalah 30 poin Lalu juga dia 8 asis Yang paling gila lagi Di kuartal keempat Selama seri sini adalah Dia zero turn over Wah gila sih bener Only a point God can do that Si menurut gue ya And like I said Phoenix Suns team ini Mereka playing great basketball And great defense Hari ini Dimana kuartal ke 3 Mereka berhasil menahan Dan Fernagas Hanya 21 poin saja Dan adanya Chris Paul Dan juga Jay Cardo Menurut gue Itu membuat Mereka tuh Poised banget sih Tim ini walaupun masih muda Tapi poised banget Dan juga pinter banget Menurut gue mainnya Dan yang paling gila Menurut gue juga adalah Semua pemainnya Phoenix Suns itu Hampir semuanya Nembaknya 50% Kecuali Devin Booker Dan juga Frank Kaminski Frank Kaminski 0-1 Nembakannya Sedangkan Devin Booker itu Hanya miss by one Dia 11 dari 23 Jadi kalau udah Sangat tinggi sekali Presentaj pemainnya itu Nembak udah agak susah Untuk hal lainnya ya Dan Booker Hari ini schooled MPJ He schooled Aaron Gordon Today ya gila MPJ sih di breakdown Balat Tadi ada hati yang di NBA Juga di Instagramnya Bener Beberapa kali test dulu Habis baru dilewatin Breakdown his defense Dan of course Tadi yang depannya Aaron Gordon Turn around jump shot Uff That was really really sick By Devin Booker What like a bug So just pick your poison Against Devin Booker Dia bisa ngedraft Dia bisa nembak Jadi agak susah sih Memang untuk jaga pemain ini And of course Ya belum ada tim Yang pernah comeback Dari ketinggalan 3-0 So I think It's pretty safe to say that Phoenix Suns Udah 98% 95% lah ya Bisa masuk ke next round And Jokic kasihin banget Gue gak tegas sih Ngelet Jokic sih Dimana dia hari ini Menerima trofi MVP-nya And yeah Dia tidak mendapatkan A lot of help Menurut gue Jadi tidak dapat Mendapatkan banyak bantuan Dari temen-temennya Hari ini Jokic Jokic gave his all Sebenernya gue Dengan 32 poin 20 rebound Dan juga 10 assist Jadi Itu udah menurut gue Stats yang luar biasa sekali Tapi sayangnya Starter lainnya Cuma mencetak 30 poin saja Combine Combine And yeah It was rough Watching Aaron Gordon Hari ini Dia memang sih Dibawa ke nagis Untuk defense Tapi Shootingnya Hari ini Aduh 2 dari 10 He He's actually not a bad Scorer Not a bad Scorer Kita tahu Di Orlando Magic Dulu dia bisa At least mencetak 18 Atau 20 poin Almost every game Tapi hari ini Dia hanya 4 poin saja Untuk nagis Dan menurut gue Ini yang menjadi Kelemahan Nagis Karena kita tahu Jamal Murray Sudah gak ada Dia sudah injured Dia gak akan main Jadi itu Satu superstar-nya Sudah hilang Sedangkan MPJ Gue mau komplain Tentang MPJ Gue tahu Banyak banget Orang yang bilang Wah MPJ gak show up Nih MPJ mainnya Kurang oke Tapi He's not 100% So Agak susah Untuk expect Terlalu banyak Dia pun gue yakin Dia main With a lot of pain In his body Jadi harusnya Yang diharapkan adalah Aaron Gordon Menurut gue Aaron Gordon itu adalah The next guy Yang bisa step up Untuk nagis Tapi sayangnya Di beberapa game ini Belum bisa Lalu juga Austin Rivers Austin Rivers I don't know What he's doing On the court Man Apalagi gue tanya Expect Austin Rivers Bisa average Sekitar 14 poin Per game Di series Jadi feeling gue sih Next game ini Kayaknya Nagas Akal dikena sweep Jadi gue Kayak batal dong Ngeliput game kelima Kayak gininya Awesome juga sih Lalu kita akan Pindah ke Philly Hari ini Yang berhasil merebut Home court advantage Setelah mengalahkan Hawks Dengan score 127 111 Hari ini menurut gue Offense Philly Balance banget Dengan ada 6 pemain Yang melalancat Double digit Joel Embiid Let the way Dengan 27 poin Lalu ada Tobias Harris Yang juga menyumbangkan 22 poin Tapi menurut gue Ini adalah game terbaiknya Joel Embiid Di series ini Oke dia gak mencetak 40 poin Tapi dia hari ini Di triple team Tapi dia masih bisa Nyetak poin Dan juga dia tuh Man He made all the best reads Menurut gue Di pertanyaan kali ini Untuk bisa kick out Bisa kasih boleh Ke temennya juga Menurut gue Man He was Ya mungkin dia Membuktikan dirinya Dia juga pantas Menjadi MVP Setelah dia kalah Menjadi second place So actually menurut gue This is probably His best game so far Dan juga Dia defense-nya hari ini Bagus banget Dimana dia Beberapa kali Mematahkan Itu juga menggagalkan Locknya Trae Young Kepada Clint Capella Lalu Of course Kita harus ngomongin Tentang quarter ketiga Hari ini Dimana quarter ketiganya Ben Simmons Agresifnya Luar biasa sekali Dengan passing-passingnya dia Dan juga itu Membantu untuk Membuat big run Dari Sixers tadi Di quarter ketiga Menurut gue Ini adalah Yang menjadi quarter Pembeda sih Di game kali ini And of course Defense-nya dia On Trae Young Menurut gue Kalau Doc Rivers Dari game pertama Udah mainin Ben Simmons Ataupun juga Si Matisse Tybull Di Trae Young Itu menurut gue Bisa aja Karena serisnya 3-0 sih Menurut gue Dan hari ini Denny Irin Harus keluar lebih cepat Tari pertandingan Walaupun quarter 2 Kali ya Tadi singgit gue Atau quarter 1 Itu dimana Dia mengalami cedera betis Dan tapi Untungnya ada Freaking Korkmas Yang mencetak 14 poin Solid banget Tadi off the best Gue tau sih Korkmas ini memang Pemain yang sangat Punya ability Untuk nembak 3 poin Dan juga hari ini Defense-nya Not bad at all So just great contribution Menurut gue Dari Korkmas Dari bench-nya Sixers Dan menurut gue Kalau memang Let's say Danny Green Gue udah gak tau Berapa lama Dia harus out Next game Gue rasa Kalau memang Korkmas Harus step up lagi Gue yakin Dia udah ready banget Untuk Seven Sixers Dan dari Hawks Hari ini ada Trae Young Mencetak 28 poin Dan John Collins Mencetak 23 poin Hawks Menurut gue Mereka membuat Banyak sekali Mistakes On their defensive end Walaupun Hal-hal kecil Dimana mereka suka Double Ben Simmons Tapi mereka lupa Harus rotate Kepada Seth Curry Lalu Seth Curry Dapat open 3 point shot Ataupun juga Bad rotation Saat mereka fronting Fronting si Ben Simmons Tapi ternyata Ben Simmons-nya Malah bisa dapet Eliup Dan tidak Tidak ada Defensive play Menurut gue Yang menurut gue Menurut gue Menurut gue Mereka kayaknya Sangat butuh sekali D'Andrea Hunter Yang merupakan Defender perimeter Terbaiknya mereka Ini apa? Tapi parah juga Gue tadi Jauh dengan fans Atlanta Hawks Dimana mereka Cheer banget Apa? Bener Cheer up Apa yang ngomongnya? Cheer when Joel Embiid Gahers Menurut gue Tadi sangat Sayang banget Menurut gue Sportifitasnya Jadi kurangnya Tapi gue harapkan Si next game-nya Mereka gak akan Melakukan itu Dan kita harus Remember What Embiid Doing right now Luar biasa banget Karena mereka Dia melakukan ini Dengan meniscusnya Dia Robat Jadi gotta keep That in mind Bagaimana Toughnya Mentalnya si Joel Embiid Di series ini sih Oke Itu adalah Dari dua game hari ini Gue hari ini akan update Juga untuk injury Update dari NBA Yang pertama adalah Pastel Siakam Menjalankan shoulder injury Dia tampaknya akan Out for the next Five months Jadi kayaknya Next season pun Dia akan out Untuk awal-awal And of course Ada Kobe White Juga yang juga Mengalami Melakukan shoulder injury Sudah boleh ngacu Ngomongnya guys Apa ya Shoulder surgery Dimana juga mirip Kayaknya akan out For five months And of course Terakhir ada Serge Ibaka Dia juga Men Ternyata dia harus Menjalankan Season ending Back surgery Ini sedih banget Gue tadi berharap banget Awal musim ini Serge Ibaka Bisa memberikan Kontribusi juga Dan sekarang ini Kayaknya sangat dibutuhkan Dimana Clippers Lagi down 0-2 Sekarang ini Dari Utah Jazz Dan apakah Memang butuh seorang Sersibaka yang juga Mungkin bisa membantu Defense dan juga Spread the floor For the Clippers Sangat disayangkan sekali Ibaka tidak bisa Bermain lagi Dan berikutnya Dan berikutnya Of course Great news Untuk semua fans Jeremy Lin Hari ini udah Dienos bahwa Jeremy Lin Akan kembali Ke Beijing Ducks Next season Tadi di Discord group Udah pada bilang Apalagi si Chal Udah ngomong bahwa Wah Akan main bareng Sama Kusma Nih Kayaknya nanti Sama Tyler Hero Mungkin di Beijing Ducks Tapi itu Coba bercandaan aja Ya pasti Jeremy Lin Kita semua happy Dia gak jadi Pensiun Kembali itu Dia ada pikiran Pensiun Setelah tidak bisa Balik lagi ke NBA But we're all happy Bagi fans Jeremy Lin Masih bisa mengikuti Permainannya dia Nanti di CBA Bersama Beijing Ducks Hopefully he can be The champion Next season Lalu terakhir Ada dari Tim nasional Indonesia Kita yang sudah Akhirnya mengumpulkan Squad Akhirnya Untuk berangkat ke Filipina Nanti Kalau gak salah Mereka akan bermain Game pertama Tanggal 17 Juni Melawan Korea Dimana gue lagi ada Di pesawat Jadi gue gak bisa Live chat ya guys Nanti Pasal di pesawat Sayang banget sih Kita baru bisa Live chatnya Tanggal 18 nanti But yeah Excited Untuk melihat Tim nas kita Tapi udah lihat sih Memiliki guard heavy Banget ya Ada Pras Bram Widi Arigi Agassi Dan juga Hardianus Jadi itu banyak banget Pilihan guardnya Untuk coach Raiko Gue pertama-tama Seneng banget Lihat ada Agassi Ada Arigi Di tim ini Karena gue pengen Lihat banget Arigi bisa At least Memang-mengang Kesempatan Juga pengalaman Untuk bertanding Melawan tim Seperti Korea Melawan Filipina Dan juga nanti Melawan Thailand I think that Will be great banget Dan gue Jujurnya Yuda gak ada Karena gue Expectanya Yuda adalah Mungkin pilihan Utamanya Untuk dari tim Nas Dari tim Indonesia Patriots Kemarin Tapi ternyata Tidak Karena Yuda pun Gue Aduh Pengen juga Dapat kesempatan Untuk bisa Melawan Pemain-pemain Seperti Pemain-pemain Internasional Itu Di FIBA Tapi sangat Disayangkan Sekali Belum Dapat kesempatan And of course Kelvin Senjaya Gue tadi juga Kira Dengan tim Yang mungkin Saiznya kurang Besar Gue Tadinya Gue kira Kelvin Senjaya Bisa masuk Serta juga Aldi Izatur Jadi Ya Lumayan kaget sih Dengan Tim ini Walaupun gue tau Banyak banget Sekarang ini Di online Yang sedang ngomongin Kenapa Govinda bisa kepilih Ataupun juga mungkin Beberapa pemain lain Menurut gue Coach Raiko ngerti lah ya Apa yang dia butuhkan Jadi gue harus liatnya Kita juga harus liatnya Dari sisi yang positif lah Jangan liat Positif Negatif gitu Kayak Wah dia harusnya gak pantas Gitu Gue tau Kita memang Semua tau lah Bahwa Govinda Mungkin season ini Performancenya Bukan lah Yang kita harapkan Dia pun sedikit Mereduplah ya Di season ini Pak kita semua punya Ekspektasi tinggi Apalagi setelah Dia main di qualifier Window kedua Dia mainnya bagus Masuk langsung Memberikan energy Nembak 3 point Dan Ada aja pemain Kadang-kadang Kita yang Made to be Apa ya Made for International competition Dia misalnya Mainnya lebih bagus Di Viba Dan Govinda pun Kita tau Dia Tinggi badannya Cocok banget Untuk main di international Main di posisi wing Dengan tinggi Mungkin berapa ya Jadi Govinda 190-an ada kali ya Bisa nembak 3 point Defense juga semangat Jadi gue Ngerti sih Kadang-kadang Kenapa Coach Raiko Memilih dia Walaupun mungkin Memang Dia performancenya Di IBL Kurang cocok Karena kan Kita main basket pun Juga cocok-cocok Dengan sistem Dengan pelatih Jadi siapa tau Memang Govinda cocok Dengan sistem Coach Raiko Dan juga cocok Dengan kepelatihannya Coach Raiko We never know Jadi kita harus Kasih kesempatan dulu Govinda untuk main Nanti baru kita bisa review Jadi Good luck Untuk tim nasional Indonesia Semoga sukses Walaupun gue tau Mereka gak butuh menang Di sana Tapi gue harapkan Mereka tetap Memberikan effort Yang terbaik Dan itu kenapa sih Satu lagi Memang tim nasional Ini kan sebenernya Gak butuh menang Jadi gue tadi mikir Itu kenapa Mereka harusnya kasih Jam terbang Kepada pemain-pemain Muda lainnya Tapi Agassi And Origi Of course And Widi Itu adalah 3 pemain Abraham juga Of course Abraham menurut gue Itu adalah pemain-pemain Yang masa depan Banget sih Untuk itu adalah Untuk proyek 10 tahun ke depan Ini mereka pasti Akan jadi pemain utama So yeah Memberikan mereka Kesempatan juga Experience International Games itu Lebih banyak Lebih baik sih Kedepannya ya So itu adalah Adik tim nasional Indonesia kita Karena kita langsung Masuk aja ke prediksi Prediksi of course Hari ini hancur total 0-2 Dua-duanya salah ya Dimana Hawks gagal Lalu juga Denver gagal Untuk menang hari ini Tapi bounce back day Tomorrow Hanya ada satu game aja Yaitu Clippers Versus Jazz Dan selama Dorovan Mitchell Main di playoff itu Utah Jazz itu 6 Eh ya 6-0 Kok gak salah Rekornya sekarang ini ya So crazy Belum pernah kalah Saat ada Donovan Mitchell Tapi Biasanya Harus ada kalahnya lah Mungkin besok kalah nih Karena Gila ya Main Donovan Mitchell Game 1 45 point Kemarin 37 point Angklenya pun Udah sakit-sakitannya Masih jago banget So Clippers Really need to slow him down I don't know how I don't Really really don't know Besok Clippers Slow him down Tapi Gua harapkan Tyloo punya something Up his sleeve Yeah Clippers juga Baru sekali aja Menang di home game Selama playoff ini But hopefully Tomorrow they can do it Apalagi besok kita tau Ini boleh dibilang Do or die Kalo mereka besok Kalah Mereka gak akan Bisa lolos lagi Ke next round menurut gua Jadi Clippers I think besok Gana go all out And hopefully Marcus Morris Reggie Jackson Will be good again I'm gonna go with Clippers Tomorrow minus 4 setengah Top shoes Ambid man With his silver Under armor shoes Jelas mirip sekali Dengan PG3 Masih But it's pretty good Shoes though And Tobias Harris Wah hari pake Kobe 6 ya Ini kayaknya Ini warnanya kayak Di airbrush gitu It's pretty cool too And ya Terakhir kita akan Lihat outfit Dari Jason Jason Castro Gue mau ngomongnya Dari Jordan Clarkson Dimana ini lumayan berani Pilihannya Itu bawahnya kayak Pake rock gitu ya But yeah Jordan Clarkson Man He wanna be Kayak Westbrook juga Dan top play sekarang Pertama Ada MVP yang Taps the ball Between the Suns player And pass it to Will Barrett For the dunk This is really Really great effort Dari Jokic And of course Ada Ben Simmons Yang takes it all the way To the rack For the two-handed slam And ya Ada Ben Simmons lagi Abis ini One-handed Alley pass Kepada Si Joel For the dunk Dan terakhir Gue kasih lah Ini Amarif Bailey nih With the crazy Baseline slam Against Corona Sentinel hari ini Dan terakhir Play of the day Of course Who else Kalo bukan Point God Chris Paul Dengan 27.8 Asis 6 ribu Dan juga 3 steals And of course 2 big baskets 2 big baskets At the end Untuk memastikan Kemenangannya Phoenix Suns Hari ini Time of game Once again Man Thank you so much Man for tuning in Thank you so much Yang sudah mencapai Tidik sini Nontonnya Secara full I really appreciated You guys Ya Besok kita balik lagi Untuk bahas gamenya Lost Angels Clippers Semoga Lebih happy Muka gue Kalo Clippers Bentar besok So yeah Thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa Untuk share juga Ke temen-temen kalian Tentang time out Semoga Kalian temen-temennya Mungkin yang belum tau Tentang time out Dan suka bahas Kekasih tau nih Kalo disini Informasinya lengkap banget Jadi thank you so much Guys for watching And I will see you guys Tomorrow Peace out